Sampai jumpa di video selanjutnya 100 tahun gitu ya Centenary dan Dari deskripsi yang sudah saya bocorkan Sudah barang pasti yang akan kita bahas Adalah jersih dari Persis Solo Dan well ya kita sudah bahas yang homenya Dan baru beberapa waktu Yang lalu gitu ya Rilis edisi 100 tahunnya Yang benar-benar emas Gitu ya So kita akan langsung saja ke videonya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini Dan share video ini agar semakin banyak lagi Teman-teman kalian yang menonton video ini Dan video lainnya di channel ini Langsung saja kita ke Pembahasannya Ya di tangan kita Sekarang sudah ada jersinya Seperti yang bisa terlihat gitu ya Blink-blink sekali ini Baju gitu Dan dari potongannya Sekilas kita lihat Klasik dan unik Bersampur jadi satu gitu nih Sobat jersinya Tapi kita akan langsung saja Lebih detail membahasnya Kita mulai dari Areal kerah dahulu nih Untuk kerahnya sendiri bisa lihat Bentuk kerah polo Begitu nih Sobat jersi Dan Dengan build yang menurut saya Cukup unique gitu ya Di areal depannya gitu nih Sobat jersi Kesan klasik Kesan unik Dan kesan Jowo tenan Bergabung menjadi satu Di areal kerahnya ini nih Sobat jersi Lalu selanjutnya di areal tengkuk Ada apa ya Ada branding Persis solo Keterangan size Dan ini Atasnya ada Aksara Jawa Dan macam-macam lah gitu Keterangan pembuatan dan apa Pesan anti-piracy Anti-pembajakan gitu nih Sobat jersi Dan untuk detail kecil di areal kerah Begitu ya Ini untuk di Kancingnya Fokus ya ada tulisan persis solo gitu Detail kecil yang menurut saya bikin Apa ya Jadi mahal gitu nih Jadi mewah sekali nih Presentasinya Dan well ini juga Sobat jersi Di areal pengait Untuk kancingnya ini Pengaitnya ini fleksibel nih Sobat jersi Berbahan karet Begitu Well Itu tadi Sekali lagi Unik dan mungkin Build kerah yang seperti ini Baru pertama kali saya lihat Diaplikasikan di jersi club lokal nih Sobat jersi Lalu kita akan berlanjut ke areal dada nih Sobat jersi Untuk areal dada masih sama seperti yang terjadi di jersi home Di sebelah kanan Ada tulisan 100 Begitu dan di dada sebelah kiri Ada logonya nih Sobat jersi Yang mana kalau di jersi third ini Kelihatan lebih blink blink lagi Lebih berkilau lagi Begitu nih Sobat jersi Dan well secara keseluruhan Apa yang terjadi di areal depan gitu ya Secara bahan Secara konfigurasi Secara tata letak juga masih identik Seperti yang terjadi di jersi home Tidak ada perubahan yang signifikan Yang saya lihat begitu ya Dan well jelas yang paling mencolok mata adalah material logonya nih Ini kena lah kena kilauan lampu dari kamera saya saja sudah Kelihatan blink blink begitu nih Sobat jersi Keren banget sih Dan ya itu tadi Mewah banget jersi ini Mewah 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 nih Sobat jersi Lalu kita akan membicarakan mengenai Well corak Yang terjadi di areal depan Dan mungkin bahan jersi secara keseluruhan gitu Kita satuin aja lah Ketimbang panjang-panjang video ini gitu ya So untuk coraknya sendiri ini Apakah bisa terpaksa Ya disini ada pola diagonal Begitu nih Sobat jersi Yang terjadi dan Kalau kita lihat disini ada Pola bintang Begitu nih Sobat jersi Yang di print ke bahan kain Dan di bawah juga ada Yang tadi pola bintang tersebut Well Saya tidak bisa menangkap Apa makna dari Corak yang terjadi gitu ya Dan mungkin Ada yang kenal desainernya Ada yang paham Bisa dijelaskan di kolom komentar yang di bawah Gitu ya Lalu selanjutnya untuk bahan Ini yang Agak menjadi concern saya Begitu ya Untuk bahannya sendiri ini Kalau bisa teman-teman lihat disini Bahannya ini menggunakan material yang Mengkilap begitu nih Sebenarnya kelihatan dari kilauannya Ini mengkilap gitu nih Dan Well pengalaman saya Dengan material ini Gitu ya Saya punya jersi Venesia yang Ini Saya lupa Season kapan gitu ya Tapi yang seperti yang tadi Saya perlihatkan Itu Oke Waktu itu Saya hanya Mengambil jersinya untuk foto-foto doang Gitu ya And then like Pakainya Pakainya tidak Kayaknya Nggak Nggak makan waktu lama Let's say 5-10 menit Itu sambil mencari angle yang pas Sambil Apa Mengatur Mengatur sudut Lightning segala macem Gitu ya Dan waktu itu Saya Ngelakuinnya Indoor Dan AC Waktu itu kayaknya saya matiin Saya ingat saya gitu ya Agak keringetan dikit Tapi Well Apa ya Kerasa banget lengket-lengket Di kulit dengan Bahan kain gitu Jadi kayak Ada sensasi yang Tidak mengenakan Begitu Hal yang sama terjadi juga Ketika Memakai jersi MU Centenary nih Kebetulan waktu itu Saya punya gitu kan Well Itu bajunya bolak-balik gitu Jadi ada bahan yang putih Dan ada bahan yang emas Mengkilap gini Ketika kita memakai Bahan yang putih di luar Bagi kan emas yang di dalam Gitu ya Well itu juga Sensasi lengket-lengketnya itu Kerasa banget gitu ya Dan well Akan kita buktikan nanti Ketika kita mencobanya Semoga Tidak Seperti itu Gitu ya Dan well Kalaupun seperti itu Sudah Kita prediksi Begitu ya Dan hampir kelupaan Gitu ya Ada satu bahan lagi Yang di areal Ketiak Yang berwarna hitam ini Kalau bisa dilihat nih Kain yang berpori-pori Begitu nih Sobat Jersi Dan untuk Arealnya itu sendiri ya Di Areal ketiak saja Begitu nih Sobat Jersi Lalu selanjutnya kita akan Ke areal belakang nih Untuk areal belakang sendiri Seperti biasa Belum ada nameset Dan Teramat simple gitu ya Ada di tengkuknya Ada Aksara Jawa Yang Waktu itu sudah pernah ada Subscriber yang komen Artinya apa gitu Tapi Saya lupa Mungkin bisa di komen sekali lagi Di kolom komentar video kali ini Gitu ya Lalu ada sponsor Untuk Atas nameset Dan Untuk bawah nameset Gitu Lalu juga Pola yang terjadi Di depan tadi Tidak ada di belakang Gitu Jadi ya Clean banget Bersih banget Dengan hanya Ya ada Kilawan warna emasnya Gitu nih Sobat Jersi Jersi Persis Solo Yang dirilis Untuk memperingati Hari ulang tahun Dari Persis ini Dirilis di harga 699 ribu rupiah Alias 700 ribu Kurang Seribu rupiah Nih Sobat Jersi Dan sebagai informasi Jersi ini Kala itu Dirilis barengan Dengan Jersi Yang Keepernya juga Yang Edisi Khusus 100 tahunnya Nih Sobat Jersi Dan menurut saya Ada satu hal Yang mengecewakan Nih Sobat Jersi Dan itu Bukan Perihal harganya Waktu itu Ketika Rilis Di Akun Tokopedia Gitu ya Hari pertama Saya langsung Beli Waktu itu Dan Iya Ini nanti Akan saya Sertakan Screenshotnya Dari Waktu itu Ketika Rilis Gambar yang Dimunculkan Bukan gambar Asli Jersinya Waktu itu Bahkan masih Gambar mockup Dan Menurut saya Dari Kalau kita Bandingkan Dengan Hasil akhir Ada beberapa Detail yang Berbeda Gitu Sobat Jersi Well False marketing Well I don't know Not really In my opinion But Ya Sedikit misleading Gitu Jatuhnya Dan Meskipun Saya suka Gitu Dengan Keseluruhan Apa yang terjadi Gitu Tapi Well Silahkan Teman-teman Sendiri Bandingkan Apa Yang dimockup Dengan Hasil Akhirnya Gitu Kalau menurut saya Agak misleading Tapi Ya 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 gak Tahulah Silahkan komentar Teman-teman Di bawah Gitu Lalu Di bagian selanjutnya Seperti biasa Saya akan Memakai Jersinya Supaya Saya bisa Menceritakan Pengalaman Apa saja Yang terjadi Ketika Memakai Jersi Ini Well Pertama-tama Untuk Kerahnya Jadi tadi Ada satu Hal yang Lupa Saya ceritakan Di bagian awal Yang mengenai Kerah Di areal Kerahnya Ini Ada bagian Yang terutama Yang menyentuh Tengkuk Itu Bagiannya cukup Kasar Dan Well Ini Menurut saya Agak Cukup terasa Dan Menimbulkan Sensasi Yang kurang Menyenangkan Lalu juga Untuk Kancingnya Ini Kalau Kita Memakainya Tidak Dikancing Gitu ya Lega Enak Tapi ketika Dikenakan Gitu ya Cukup Ketat Gitu Meskipun Bahan Dari Pengainnya Elastis Tapi ketika Dipakai Ya Well Cukup Ketat Gitu Ketarik Sama Bahan Yang Elastis Ketarik Lalu Untuk Sensasi Bahan Ketika Menyentuh Kulit Sayang Sekali Seperti Yang saya Prediksikan Gitu Gitu Saya Cerita Sedikit Kondisi Kamar Saya Gitu Ini Asis Kondisi Menyalah Di Suhu 20 27 Derajat Celcius Ya Saya Tidak Suka Yang terlalu Dingin Juga Gitu Jadi Asis Saya Seperti Niu Sepoy Sepoy Gitu Jadi Jadi Dari Awal Ngonten Tadi Ada Sedikit Keringat Gitu Yang Terjadi Di Air Room Dan Sensasinya Itu Mirip Seperti Yang Saya Ceritakan Tadi Ketika Memakai Jersi Dari Venetia Itu Well Agak Lengket Lengket Gimana Gitu Niu Soba Jersi Dan Juga Karena Menggunakan Bahan Kain Yang Mengkilap Ini Gitu Ya Stretch Nya Jika Dibandingkan Dengan Yang Terjadi Di Jersi Home Gitu Ya Cukup Berbeda Ini Cenderung Tidak Melar Bahannya Jadi Sedikit Wanti Untuk Teman Teman Yang Membeli Jersi Ini Gitu Kalau Prediksi Saya Saya Kalau Jersi Eropa Biasa Size L Untuk Yang Lokal Cenderung Ke Size XL Dan Melihat Bahan Dari Jersi Ini Yang Begitu Tidak Melar Gitu Ya Saya Rasa Harusnya Saya Membeli Yang 2XL Supaya Lebih Nyaman Gitu Kali Dan Ketika Kita Simulasikan Jersi Ini Ketika Kita Beraktifitas Gitu Ya So far So good Paling Hanya Ada Sedikit Resistensi Gitu Tapi Itu Bukan Disebabkan Karena Jahitannya Lebih Ke Bahannya Yang Memang Tidak Stretch Gitu Seperti Biasanya Di Bagian Kali Ini Kita Akan Membahas Jersinya Dari Hal-Hal Yang Saya Senangi Sampai Ke Hal-Hal Yang Saya Pertanyakan Yang Terjadi Di Jersi Persis Solo Edisi 100 Tahun Ini Seperti Biasa Kita Mulai Dari Hal-Hal Yang Saya Senangi Dahulu Well Jelas Untuk Hal Nomor Satu Yang Saya Senangin Adalah Konsep Dari Jersinya Sendiri Memakai Langsung Warna Emas Begitu Warna Yang Menggambarkan Keagungan Menggambarkan Perayaan 100 tahun Dan Eksekusinya Juga Well Bagus Gitu Sobat Jersi Selanjutnya Yang Saya Senangin Seperti Yang Terjadi Di Jersi Yang Home Material Logonya TOP BGT Top Banget Dan Semakin Dilihat Itu Bikin Semakin Jatuh Hati Dan Selanjutnya Yang Saya Senangin Adalah Bentuk Yang Terjadi Di Areal Kerah Sobat Jersi Well Udah Saya Bilang Tadi Gabungan Antara Unik Klasik Dan Jowo Tenang Dan Well Build yang Sepertinya Juga Baru Pertama Kali Saya Temukan Di Jersi Club Lokal Sobat Jersi So Ya Keren Lah Gitu Selanjutnya Menceritakan Bagian Yang Saya Senangin Selanjutnya Kita Akan Ke Bagian Favorit Kita Semua Bagian Yang Saya Pertanyakan Yang Terjadi Di Jersi Yang Pertama Jelas Comfortnya Untuk Jersi Ini Gitu Comfortnya Teramat Di bawah Standar Gitu Sobat Jersi Dimulai Dari Bagian Kerah Yang Cenderung Ada Tekstur Kasar Dan Juga Materialnya Oke lah Material Untuk Bahan Jersi Plus Minus Mau Menggunakan Material Berwarna Emas Ya Cuman Bisa Menggunakan Material Ini Itu Bisa Dimaklumin Tapi Untuk Yang Area Kerahnya Itu Sepertinya Bisa Diganti Menggunakan Yang Lebih Baik Gitu Lebih Bagus Gitu Ini Jujur Terlalu Kasar Gitu Dan Cukup Notable Cukup Bisa Dirasakan Ketika Dipakai Gitu Sobat Jersi Lalu Yang Kedua Sobat Jersi Adalah Well Yang Saya Bilang Tadi Mockup Itu Tadi Dengan Hasil Akhir Berbeda Sekali Gitu Ini Kalau Kita Lihat Mockup Nih Itu Jelas Ada Dua Kancing Sedangkan Di Hasil Akhir Cuman Ada Satu Build Di Sekitar Bahu Juga Berbeda Gitu Sobat Jersi Well Gimana Ya Plus Minus Tapi Setidaknya Kalau Kamu Jual Kamu Ketika Kamu Jual Menggunakan Gambar Mockup Gitu Ya Ini Menurut Saya Doang Hasil Akhirnya Jangan Beda Jauh Banget Cukup Cukup Mengecewakan Gak Cukup Mengherankan Ketimbang Mengecewakan Lebih Keheran Kok Bisa Sudah Jual Pake Mockup Pada Akhirnya Dari Mockup Ke Hasil Akhir Juga Ada Beberapa Hasil Yang Berbeda Begitulah Lalu Di bagian Ini Kita Akan Ke Bagian Kesimpulan Dan Pemberian Rating Dari Saya Untuk Jersi Ini Well Kesimpulannya Gitu Menurut saya Jersi Ini Jersi Yang Modis Yang Keren Kece Tapi Tidak Fungsional Gitu Sobat Jersi Takutnya Nih Well Oke lah Kalau kita Yang Amatir Gini Pake Main Bola Gitu Mungkin Bisa Diabaikan Tapi Kalau Untuk Pemain Saya Takutnya Menjadi Sebuah Ketidak Ketidak Nyamanan Gitu Sobat Jersi Jangan Lupakan Kasus Yang Baru Baru Ini Lagi Hot Gitu Terjadi Yaitu Kasus Aston Villa Yang Mana Itu Jersinya Mengkilat Ketika Berkeringat Pemainnya Makenya Dan Well Para pemain Merasa Tidak Nyaman Sehingga Dari Aston Villanya Ada Protes Ke Pihak Kastor Sebagai Pemasok Seragam Tanding Gitu Well Mari kita Tunggu Ketika Jersi Dipakai Tanding Atau Mungkin Nanti Saya Tanya Sutanto Reaksinya Mengenai Jersi Ini Ketika Dipakai Tapi Terlepas Dari Itu Jersi Jersi Yang Bagus Jersi Yang Modis Dan Lebih Ke Fashion Menurut saya Ketimbang Untuk Dipakai Main Bola Gitu Gitu Dan Untuk Rating Saya Akan Kasih Rating Di Angka 8,8 Untuk Overall Sobat Jersi Mungkin Kalau Areal Kerahnya Itu Menggunakan Bahan Yang Lebih Oke Material Mungkin Bisa Kalau Mereka Bisa Menemukan Yang Tetap Emas Dan Tetap Bisa Fungsional Gitu Ya Mungkin Bisa Naik Sampai Ke 9 Atau 9,5 Tapi Untuk Saat Ini Menurut saya 8,8 Itu Angka Yang Pas Mari Disini Kita Apresiasi Konsepnya Eksekusinya Dan Visualnya Sobat Jersi Ini Bagus Dan Untuk Fans Persis Sudah Pasti Menjadi Correcter Item Untuk Non Fans Persis Kayak Saya Pun Ini Indah Sekali Itu Itu Menurut saya Ya Itu Tadi Sobat Jersi Pembahasan Dari Saya Untuk Jersi Persis Yang Dirilis Untuk Memperingati 100 tahunnya Dan Buat Teman-teman Yang memiliki Pertanyaan Atau Pendapat Berbeda Langsung Saja Ramaikan Kolom Komentar Akan Kita Diskusi Di Sana Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Agar Semakin Banyak Lagi Nonton Blah Blah Akhir Kata Semoga Hari Kalian Menyenangkan Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Sampai Sampai